Masjid Ar-Rahman Masjid Ar-Rahman Masjid Ar-Rahman Masjid Ar-Rahman Tapi bahan sama kualitasnya sama, dari ketebalannya juga sama. Oh gitu ya? Iya. Kalau untuk kishwah itu memang asli dari sana ya kishwahnya? Iya, asli itu didatangkan langsung dari Museum Ka'bah Saudi Arabia. Kalau untuk ornamen-ornamen kayak lampunya ini, hiasan yang ada di tiang, ini kuningan dari pengrajin asli dari Boyolali. Terus? Kalau untuk konsepnya, konsep yang di sini kalau area dalam ini konsepnya campuran, Pak. Kalau yang area depan ini kan konsepnya seperti Ka'bah, kalau area tengah sampai ke belakang itu konsepnya seperti Masjid Nabawi. Kalau yang di depan juga itu konsepnya Masjid Nabawi, kan ada payung-payungnya itu ada empat. Kalau untuk konsep, maksudnya kalau untuk pemiliknya sendiri itu pemilik pribadi. Ini pribadi itu kan? Bukan nyayasan? Bukan nyayasan. Itu kan ada Mayankara itu apa, Mas? Mayankara Group itu perusahaannya Abah Haryanto. Oh gitu? Itu yang punya masjid ini? Jadi pemiliknya itu Abah Haji Haryanto. Beliau itu mendirikan masjid ini, itu karena beliau merasakan kenikmatan yang luar biasa itu pada saat beribadah di Masjid Nabawi. Kalau masjid ini dari mana? Dari organisasi apa? Kalau saya memang dari relawan, Pak. Oh gitu ya? Jadi di masjid ini kan ada karyawan, ada relawan. Kalau relawan itu jamnya fleksibel sebisanya saya untuk membantu. Kalau karyawan memang ada jam khususnya. Untuk kiswah memang diambil dari itu ya? Saya jelaskan kiswahnya, Mas. Kiswahnya ini didatangkan langsung dari Museum Ka'bah. Jadi setiap tahun kan kiswah ini diganti per tahunnya. Yang sudah pernah dipakai, itu akan ditaruh di Museum Ka'bah. Nah, jadi kalau di Masjid Al-Rahman ini kebagian yang tahun 2009. Diambil dari Museum Ka'bah Saudi Arabia. Didatangkan langsung maksud saya. Jadi memang untuk kiswahnya ini memang jadi daya tarik tersendiri bagi jamah. Memang rata-rata jamah. Kalau kesini, memang fotonya disini di kiswah. Kalau ini ya, Mas? Ini buhur, buhur ini untuk pengharum ruangan ya. Jadi buhur ini dioperasikan itu kalau hari Sabtu, Minggu. Setiap jamah ramai di masjid, buhur langsung dinyalakan. Sama kalau di hari-hari biasa itu setiap sebelum sholat lima waktu. Selain pengharum ruangan bakar, juga ada pengharum ruangan semprot. Jadi disemprotkan di sajadah. Nah, yang pengharum semprotnya itu sama persis sama yang ada di Masjid Nabawi. Kalau ini memang dari Masjid Nabawi, Mas ya, apa? Sajadahnya satu pabrik sama yang ada di Masjid Nabawi. Nah, ini kok halus gitu ya, enak ya? Iya. Yang mana untuk sholat ya? Iya. Sama kalau untuk menambah kesan keempukannya itu di bawah sajadahnya ditambah matras. Oh, ada? Iya, jadi biar tambah empuk, biar jamah. Terus ada lagi di salat apa, Mas? Di salat itu ada area kantor HIC. Apa itu, Mas? HIC itu sebut sebagai, apa, seperti lembaga amal, Pak. Oh, gitu. Ketantor ya? Di lingkungan sini ya? Jadi, lembaga yang menaungi panti jompo, lebih ke pemasok sembako untuk panti jompo, panti asuhan. Oh, internnya ini ya? Iya. Nah, kalau ini untuk jamaah yang sholat di sini biar langsung, kalau waktu sholat, lima waktu ataupun sholat sunnah dan lain-lain, itu langsung nyorot ke imam. Oh, ini? Untuk area TV, iya. Jadi, jamaah yang di sini bisa langsung melihat imamnya. Oh, gitu. Tetap masih areal itu ya ini ya? Gimana? Areal masjid ini ya, Mas Ian, ya? Masih. Masih area masjid sampai ke belakang. Kalau sana itu? Ini untuk area perempuan, Pak. Oh, itu perempuan. Area timur masjid. Perempuan, Mas Ian. Ini untuk area perempuan, iya. Kalau konsepnya itu, kalau yang di belakang ini konsepnya seperti Bandara Jeddah. Apa? Bandara Jeddah. Oh, Bandara. Lihat dari atap-atapnya ini, iya. Yang ini? Bila kalau ada rumput, tidak dikumpulkan. Bandara Jeddah, teman-teman. Ini? Kalau di sini ada Monumen Asmaul Husna. Bisa dijelaskan, Mas? Ini untuk apa ini? Ini Asmaul Husna. Dari 99 nama Allah. Ada di sini. Terus kalau yang ini lampu hijr Ismail. Hijr Ismail ini yang ada di area Ka'bah itu. Kan ada area Ka'bah itu ada lampu hijr Ismail ini. Terus untuk di area belakang ini ada area lorong untuk menaruh sandal-sandal. Itu ada locker. Juga ada minuman gratis untuk para jamaah. Itu ada teh, kopi, weteng jahe, sama air es. Kalau ini untuk area putri. Kalau area putra tadi yang ada di depan sana. Ada kiswa tadi, ya? Yang di depan sana. Dekat parkiran tadi. Ini spotnya, ya? Itu masing apa mas yang itu? Di mana? Ruangan itu? Iya. Itu ruangan mesem, Pak. Tapi sekarang sudah dialih fungsikan jadi bagian dari masjid. Jadi mesem dulu itu seperti acara untuk manajemen emosi spiritual Mayankara. Tapi karena ada pandemi, kegiatan itu sementara diberhentikan. Jadi dialih fungsikan untuk bagian dari masjid. Jadi kalau ada jamah berlebih, itu diarahkan ke sini. Tapi kalau untuk sekarang, itu biasanya kalau jamah dari luar kota yang mau sholat jamah, bisa satu bis, dua bis, itu diarahkannya langsung ke sini. Biar nggak mengganggu yang di area dalam masjid. Oh, gitu ya? Iya. Kalau ada acara pengajian atau gimana juga di area sini. Kalau ini memang konsepnya bandara cetah yang ini, ya? Iya, ini. Yang ini, ya? Iya, cuma area belakangnya ini saja. Di masjid ini juga ada kegiatan pesantren tahfis, Pak. Jadi pesantren tahfis itu untuk remaja usia 9 sampai 15 tahun, itu memang sudah ada ustadz sama ustazahnya. Jadi santri yang ingin mendaftar itu diseleksi dulu, diwawancara dulu, baru bisa ikut kegiatan pesantren tahfis. Oh, gitu. Gratis ya, Mas, ya? Gratis, gratis semuanya. Berapa hari, Bu, Mas, kalau sholat Jumat atau apa di sini untuk jamaahnya? Setiap harinya? Setiap harinya, ya? Setiap harinya itu nggak tentu, Pak. Tapi yang paling rame itu memang hari Jumat, Sabtu, Minggu. Apalagi sekarang kan akhir tahun banyak yang libur, jadi setiap hari itu rame terus, Pak. Kebanyakan dari luar kota, Mas, ya? Iya, rata-rata malah dari luar kota. Kalau yang dari belitarnya ini datangnya cuma pas sholat lima waktu saja. Oh, gitu. Iya, kalau jam-jam kayak gini itu memang dari luar kota semua. Dari Beast, I Love, dan... Kalau sementara ini, beberapa bulan ini jamaah paling banyak itu dari Sidoarjul. Sidoarjul? Iya, terima kasih. Tahunya di sini ada Masjid Replika Nabawi dari mana, Mas? Kebanyakan orang-orang, orang-orang kebanyakan tahunya dari mulut ke mulut, Pak, mungkin. Begitu, ya? Jadi orang upload sosmed, upload di Facebook. Ya, jadi itu Replika Masjid Nabawi. Dan kebetulan hari ini hari ulang tahun masjid yang kedua. Hari ini? Iya, hari ini. Hari tanggal 25. Wah, kasih giveaway ini ya kayaknya ini. Iya? Atau giveaway-nya ini? Wah, kalau gitu saya kurang. Oh, gitu ya? Ada waktu. Selamat ulang tahun. Baik, kasih lelatang ayo. Selamat. Selamat ulang tahun untuk Masjid Ar-Rahman yang kedua. Semoga kedepannya bisa lebih sukses, bisa lebih berkembang lagi. Semoga pembangunannya ini juga lancar. Amin. Oke. Ya, teman-teman. Di Masjid Ar-Rahman juga menyediakan teh, kopi, dan cahe gratis, teman-teman. Kalau dalam ke sini juga tetap harus protokol kesehatan dikedepankan. Pakai masker itu wajib. Tes subadan juga wajib. Dan juga ada barcode scan peduli lindungi, teman-teman. Ini juga disediakan oleh takmirnya ini. Locker-locker kalau membawa barang bawaan yang mungkin berharga bisa taruh sini. Dan itu gratis, teman-teman. Ya, ini adalah area luar. Oh, dalam ini, teman-teman. Yang seperti di Bandara Jeddah, teman-teman. Oke. Scan dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review Masjid Ar-Rahman Jutar. Replika Masjid Nabawi Petina. Dadah.